Dulu kan menjadi seorang founder startup Seolah-olah sebuah title yang Menaikin pride Dulu ya, sekarang itu kayaknya Kayak Overrated gitu founder startup Kalau gue ngerasain ya, di Bandung itu Lebih mengedepankan Kekeluargaan, ketimbang Di Jakarta Sebagian orang Indonesia itu masih Mengsimplifikasi sekumpulan orang Jadi dikit-dikit dari sekumpulan orang itu komunitas Dikit-dikit dari sekumpulan orang itu komunitas Padahal bisa jadi, itu hanya fans Selamat datang di Mersroom Kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan Ini mungkin ya, gue jelaskan sedikit Kalau anda pemain startup lama Harusnya tau, karena dia suka banget Berseliburan di event-event startup Harry Farber Rizal, tapi sekarang dia Gelarnya community professional Apa kabar bro? Halo Ben, apa kabar? Gue ingat banget kalau ada event startup lokal Tekken Asia Pasti selalu ada Lu beredar lah Tapi gini, gue penasaran gini bro Lu kapan sih sebenarnya mulai terjun ke dunia startup sih? Gue itu tahun 2010 Jadi ceritanya waktu itu masih Lu tau gak sih? My list My link list My link list Yahoo Jadi Yahoo Groups ya? Yahoo Groups Jadi ketika itu gue Sebetulnya semacam dijerumuskan oleh abang gue Dia bilang Harry, startup is the next big thing Lu mesti belajar dari sekarang Abang lu siapa nih? Ya bukan orang terkenal lah Tapi dia Orang di ITB Terus Gue 2010 Join ke komunitas startup lokal Di My link list Yahoo Group 2010 Dan itulah awal Akhirnya gue kenal Natalia Ardianto Mbak Nunik Mbak Oli Sebagai para pengurus startup lokal Oh berarti lu pertama kali ketemu Natali Justru di My link list ya? Betul Belum ketemu langsung Belum Dan disitu gue aktif banget Ngejawabin Nge-replay Dan Natalia ngejawabin nih Orang kok kayaknya Bagus sih kita reklu sebagai volunteer gitu 2013 akhirnya Natalia Ngajak meeting gue di Pacific Place Bro kita lagi nyari orang nih Lu kayaknya cocok nih Ngelihat dari aktivitas lu di My link list Yaudah akhirnya 2013 Gue resmi menjadi volunteer yang startup lokal Oke Berarti lu 2010 sampai 2013 itu Lu udah kerja di startup Atau apa kan? Tahun segitu belum? Oh belum Waktu itu gue masih karyawan biasa Terus 2012 sempet sih Bikin startup Walau gagal Jadi Itulah alasan kenapa gue 2012 bikin startup Karena memang Sudah join dengan startup lokal Sejak 2010 Hmm gitu Berarti 2010an itu Natali baru mulai awal-awal banget 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 Eh tiket belum ada berarti tahun segitu ya? Atau udah ada? Seinget gue Itu transisi ya Transisi dari urbanisia ke Ticket.com Iya Karena kan itu juga urbanisia Sedang Ya gitu lah Sedang heboh di zamannya Di zamannya Ya hanya kan di akusisi sama Kompas tau Iya 2010 ya Kaskus masih jaya Sangat Iya Masih zaman itu adalah Fupay Lu tau gak sih Fupay? Sosial network yang bikinannya Sani Kadavik Sani juga salah satu Ketika itu ya Enggak gue gak tau Itu timnya startup lokal Jadi Sebagai konteks ya Fupay itu merupakan salah satu Sosial medianya Punya orang Indonesia Ya didirikan oleh Sani Kadavik Nah ketika itu memang Booming banget Karena Ketika itu kan bersama dengan Lu tau gak sih Ada Koprol Kalau gak salah ya Yang diakuisisi oleh Gelupa Tapi itu merupakan Era-era Kemasanya sosial media Iya Iya Masih pakai Blackberry berarti ya Iya masih pakai Blackberry Blackberry Iya masih pakai Blackberry Blackberry kemudian Ya gak kayak sekarang lah Yang Whatsapp sejuta umat Jadi memang BB itu lagi Iya BB lagi Jaya-jaya Jaya-jaya Gue mulai juga pake iPhone sih waktu itu iPhone masih iPhone 3 Gua Blackberry ada Tetap harus ada Blackberry Karena iPhone ya Jadi buat main-mainan doang Iya Itu zaman itu Tapi zaman itu Menyenangkan ya bro Entah bagaimana menurut gue ya Mungkin karena belum terlalu banyak Betul Kita bikin apapun Kayaknya langsung Beng rame Dan interaksinya lebih seru sih Mungkin karena Ini kali ya Ini kalau menurut gue ya Mungkin karena yang akses juga Belum terlalu banyak Jadi kita Ya Yang sepaham-sepaham Jadi lebih deket Betul Berasa gitu gak sih Dan ketika itu Ekosistem startup kan Gak seperti sekarang men Jadi sangat jarang banget Masih terpusat di Jakarta Walau beberapa udah kelihatan ya Kayak stasiun di Malang Kemudian Kalau di Bandung Ada FOA Di Jogja Ada Bancakan Tetapi mostly Masih terpusat di Jakarta Bahkan ketika itu Yang sponsorin adalah Blackberry Kemudian Nokia 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 masih ada Walaupun hidup segan Mati gak mau Dia masih sempet Eh waktu itu udah pake Windows Phone dulu ya Gue lupa Tapi ketika itu Perusahaan-perusahaan besar itu Langsung turun Untuk mendanai acara-acara Startup lokal Bahkan ulang tahun Startup lokal yang pertama itu Juga Didanainya Kalau gak sel Oleh Nokia Waktu itu kan gue belum Jaya itu 2011 Ke ulang tahun pertama Tapi bukti bahwa 13 tahun yang lalu Itu tuh ekosistem startup Itu masih sedang Lucu-lucunya William Tanwijaya Belum jadi orang Ahmad Zaki Belum jadi orang Jadi memang Ketika itu Seperti sesuatu yang Ini beneran gitu Ada bisnis seperti ini Tapi ya Finally 5 tahun kemudian Boom Waktu itu kan gue 2014 Akhirnya juga sama Tekin Asia Di situ Awal gue merasa Ada transisi yang dramatis Dari yang awalnya 2010 Kayaknya sepi 2014 Mulai bermunculan Iya Gue pernah berapa kali kan Ikut yang Masih di Menara Yang di kebun siri Itu apa namanya itu Menara multimedia Iya Pokoknya di kebun siri lah ya Yang di kebun siri Yang punya telkom Itu sempet Lu ngundang Kalian ngundang Ahmad Zaki Masih di Bukalapak Masih lucu-lucunya Yang sama diajeng bukan sih Amar Ryan Gondoko Sumo Oh yang Gondoko Sumo Iya Gue kemarin ngundang Ryan Kita nostalgia juga lagi Akhirnya di situ Iya Waktu itu dia masih Halo Diana Masih ada Halo Diana Masih Saya ingat sama si Irzan Iya Apa tuh Sebelum kata .ai Oke bos Eh yes Bos Yes bos Apa misalnya kita nostalgia Kalau anda yang masih baru-baru terjun Setara mungkin gak paham Kita udah tua soalnya Jadi ya gitu lah Mainannya awal-awal dulu Jadi sebagai konteks Kata .ai itu dulunya adalah Buy SMS Untuk mesen Jadi sebelum ada Minta bantuan Untuk ngantri itu Ya yes bos Salah satu jasa Yang memberikan Solusi itu Dan ada orang Operator yang Betin Yang bantuin Tolong ngantriin ini Gue kasih sekian Itu lucu banget sih Jaman-jamannya gitu Tapi gini bro Lu kan berarti kan Erat sekali dengan komunitas ya Startup ya Startup lokal ya Jadi sebenarnya Ketika lu mengelola Startup lokal Pas Natali Minta tolong lu Itu sebenarnya Apa sih yang Kalian lakukan Untuk startup lokal sendiri Si simbol ketika itu Adalah belum ada komunitas Yang ngurusin Para founder startup Bagaimana konek Ke para investor Bagaimana konek Ke media Bagaimana konek Ke sebutlah Brand-brand besar Konteksnya adalah teknologi Itulah peran Komunitas startup lokal Jadi ketika itu Tugas kami adalah How to connect This founder Dengan ekosistem yang ada Si simbol itu sih bro Karena ketika itu Ketika ada investor Yang datang ke Indo Itu tuh kebingungan Nyari hub Yang bisa Mengkoneksikan itu semua Makanya startup lokal Itu perannya adalah How to connect them Each other Oke Kan lu mau connect Tapi kan tetap aja Berarti kan lu butuh Dapet koneksinya dulu dong Sebelum lu bisa Gimana Kalian juga Baru-baru juga Awal-awal Ya kalau gue pribadi Memang sebagai folder Gak begitu banyak bermain Karena disitu Frontline-nya adalah Mas Natali Mbak Nuni Mbak Oli Memang sering Ke acara networking Itu pertama Yang kedua Kami itu sering Dikirimi email Karena kan kita punya Page di meetup.com Mungkin agak kurang familiar Sekarang ya Gue masih dikirimin Sampai sekarang Email sama mereka tuh Kayaknya gue harus Unsubscribe Karena udah Relate saja sama gue Jadi Di meetup itu Banyak orang Yang akhirnya Ngontak kami Halo kami dari Pajar Kapital Dari Investor Bank Kita pengen kenalan dong Dan biasanya Kita sering meeting Untuk ketemu dengan mereka Dan how to connect Akhirnya yaudah Ketimbang kalian Connectnya One by one Kenapa enggak Dan lain Eventnya kan Akhirnya mereka bisa Masuk deh Buat Sebut lah ya Promosi Eventnya Kapital Mereka Program mereka Karena itu Karena mereka Lihat startup lokal Di meetup.com Gitu ya Tapi gini bro How to manage Orang-orang yang Dalam komunitasnya Ini bro Ini bebayarkah Atau kalian suka Volunteer Atau gimana Ketika itu Memang startup lokal Dirancang untuk Free sih Jadi memang Kita enggak Ngecas Para anggota komunitasnya Jadi memang Sesimpel Mereka berkumpul Kalau konteksnya Online di mailing list Kalau offline Ya ketemuan Setiap sebulan sekali Salah satunya Di menara multimedia itu Gitu Berarti enggak ada Bayaran sama sekali Berarti kan Cukarela aja gitu Sangat bro Sangat bro Pro bono bro Pro bono Tapi kan orang-orang Yang mungkin ikut disitu Mungkin ya Kan mendapatkan Investment yang Gede-gede bro Sangat Ini contoh ya 2014 Awal pertama Kami mengadakan Sorry 2015 awal Kami pertama kali Mengadakan formatnya Workshop Bukan Seminar Karena kan offline Dan ketika itu Kami menghadirkan Ben Subiakto Ben Subiakto Sebagai speaker kami Dan ketika itu Ide pertama Kitabisa.com Dipitching disana Dan sekarang kita lihat Kita bisa sebesar apa Kalau mau berbicara jasa Itu salah satu Pernyata-bicara lokal Bagaimana membuat Sebuah event workshop Ya akhirnya muncullah Ide Kitabisa Akhirnya kita bisa lahir Di tahun 2015 Sehingga sekarang Menjadi salah satu Yang diperhitungkan Di Indonesia Gara-gara Komunitas ya Ya Itulah salah satu Peran komunitas Bagaimana Melahirkan Starup-starup baru Dan ketika itu Salah satu Saksesori kami adalah Kitabisa.com Tapi tetap aja kan bro Lu gak merasa Kalian gak merasa nih Aduh tapi kan Kita ngerjain begini kan juga Keluar tenaga Ya duit juga pasti keluar Enggak-enggaknya Bensin lah Transport Parkir Masa gak ada ini sih Kayak misalnya Apa gitu Biaya keanggotaan Enggak Emang hanya Bener-bener Pure pengen bantu doang Kalian kan waktu itu ya Ya walaupun Natali tiket Mungkin udah jalan Ya kan Tapi tetep aja bos Ini kan Urusannya Ada duitnya Ya kan Gue tuh inget banget Kalau semangat Natali Dan teman-teman itu Adalah Give me back to society Jadi ketika mereka merasa Sudah terbantu dengan ekosistem ini Saatnya kami Kembali membantu mereka Para founder yang baru itu Makanya kita Relah untuk pro bono Toh juga Untuk operational event kan Dibiayain sponsor Sekalipun itu gak masuk kantong pribadi ya Tapi at least Kebahagiaan kami adalah How to help them Give me back to society Ya CSR-nya kami CSR secara personal ya Jadi I think itu Our happiness sih Jadi lu bener ngejar Happiness-nya aja ya Ketika bisa bantu Ketika itu iya Ketika itu iya Walaupun sampai sekarang Akhirnya gue kepikiran Kayaknya it's time for us To monetize ya Walaupun gue Gak begitu aktif Di startup lokal Tetapi hanya gue banyak belajar Ini Boleh gak sih Jika kita monetize Our community Hingga gue pada titik itu Akhirnya banyak Banyak-banyak belajar Akhirnya ketemulah Konteks Ilmu community canvas Dan gue menjadi salah satu yang Certified di bidang Sebelum kita lari ke sana nih Sekarang startup lokal gimana bro? Startup lokal masih ada Walau memang Semenjak pandemi 2020 itu Rada nge-freeze Karena kebijakan WFH 2022 Nyaris gak ada event sama sekali Apalagi semenjak Mas Natai juga punya Kesibukan lain Jadi Gue gak bilang ini Officially ya Tapi Gue sih merasa bahwa Masih dalam Kadang freeze sih Karena mungkin Kesibukan masing-masing Mbak Oli juga udah Pindah ke Bali kan Jadi Kita juga udah hampir Ada dua tahun kali Gak bertemu Karena kesibukan masing-masing Gue pindah ke Bandung Natali dengan Kesibukan startup Barunya Semuanya semenjak Exeteri tiket Kemudian Mbak Oli udah Pindah ke Bali Jadi Kita Sedang freeze dulu sih Komunitasnya Pernama ternya apa? Hampir Setahun kemarin Gak ada event sama sekali Ini bukan karena faktor Udah bertambahnya umur Jadi capek Oh gak Gue masih ke startup Bandung sekarang Nah startup Bandung sendiri Gimana sih bro? Karena gini Image startup itu kan Jakarta sentris banget Kalau startup Bandung Gimana sih komunitasnya? Startup Bandung itu Sebetulnya idenya Sejak 2014 akhir Ada Kang Helmi Ada Aji Dan juga beberapa Founder yang memang Standby di Bandung Gue sebagai orang Sunda Yang profesinya Jawa Barat Itu ada merasa Panggilan Oke gue udah 2010 nih Di startup lokal 2013 Di volunteer Kenapa gak? Gue bikin komunitas Startup Bandung juga Pas gue ke Bandung Ketemulah sama Aji Santika Dia sekarang Di Feedlook Gue bilang Kayaknya perlu deh Kita bikin komunitas Startup khusus di Bandung Kebetulan Kang Ini Kang Helmi Sudah ada idenya Akhirnya Gue Bantu Mengsekusi Akhirnya per bulan Kalau gak saya Juli 2015 Kami mengsekusi Startup Bandung Waktu itu Ngontak DS juga Untuk ngeliput Beritanya masih ada Itulah awal gue Ya bantu-bantulah Menginisiasi Adanya Startup Bandung Walaupun idenya Udah ada dari Kang Helmi Dari Aji Dan teman-teman Founder yang memang Udah standby di Bandung Apa sih yang Ngebedain komunitas Startup di Jakarta Sama di Bandung Pertama Simple Domestri di Bandung Itu Ya Pasti Yang kedua adalah Kalau gue ngerasain ya Di Bandung itu Lebih Menkedepankan Kekeluargaan Ketimbang Di Jakarta Di Jakarta itu Cenderung Gontok-gontokannya Kerasa Contoh Gue gak akan nyebut nama Tapi orang pasti bakal tau Ada dua penyedia Travel online Berwarna dua Biru yang berbeda ini Itu tuh Persayangannya Kerasa bahkan Di level Sesama karyawan Sesama karyawan Sesama karyawan Kalau di Bandung itu Ketika ada dua Perusahaan games Misalkan Sebutlah Agatya Studio Kemudian ada Apalah gitu ya Itu tuh justru Bro Ngobrol dulu ketemuan Kita berbagi proyek Itu yang gue suka di Bandung Jadi Sekompetisinya kita Di real business Tapi ketika ada proyek Yang kita Sebutlah Gak kepegang Ya kita Kolaborat Kolaborasi Makanya pas kami Launching Itu lucunya adalah Ada pojok Dimana itu para Founders saat Bagian games Ngobrol bro Sebegitu Mengedepankan Apa ya Kekeluargaannya Dan ada Istilah di Bandung itu Kalau lu punya Ada masalah Ajak ngobrol Beres Jakarta itu Agak susah Gue sebagai orang Sunda Tengah Jakarta Gue Oh gini ya Di Jakarta itu ya Kompetisi itu Kerasa Gue-gulunya Kerasa Itu yang Ya mungkin Karena Jakarta Sudah menjadi Sentralnya di duit Kali ya Tapi kalau di Bandung itu Rasanya Gak sebegitunya Gak sebegitunya Ya Berarti gini Misalnya Biapun saingan gitu ya Ngomong Oh Saat satunya lah Gitu dulu ya Saat satunya lah Bisa Sunda lu ya Enggak Gue gak bisa Gue cuman tau-tau dikit Itu kan gue belajar dulu nih Dari mereka-mereka ini Mereka Mereka Sunda Istri gue kan orang Karawang Bisa ngomong Sunda Oh Sunda lah Kalau Karawang Ya walaupun Sundanya Gak kayak orang Bandung Bandungan halus Karawang kan agak-agak Kalau ketetemuan gue Semakin deket ke Jakarta Sundanya katanya Lebih keras katanya Kasar sebetulnya Kasar ya Kasar Karena gue juga orang Subwang Itu tuh Sundanya Udah Gak seasli orang Sunda katanya Oh gitu Iya katanya gitu Katanya Kalau lu lebih deket ke Bandung Lebih halus Lebih deket ke Jakarta Lebih ini Wah sebetulnya Kalau berbicara Sunda halus tuh Daerah Cianjur sih Oh gitu ya Cianjur suka bumi itu udah Mungkin faktor karena Cuacanya lingkungannya Adem I don't know Kalau adem gitu kan Emang lebih Lebih ini ya Lebih rileks Lebih layback Kayaknya gak ngaruh Gak ngaruh ya Karena mungkin ya pengaruh Lingkungan aja sih Bandung kan deket dengan ke Jakarta Karawang ya apalagi Subang ya juga Deket ke Jakarta Iya Ngaruh urban Iya menarik ya Founder malah ini Bukannya saingan Tapi malah ini Duduk bareng Betul Kolaborasi Bisa nyambel Bisa nyambel Nyambel Apa tuh Bikin sambel Bikin sambel Ngelewet Ngelewet Oh ngelewet Kalau di Jakarta kan ngopi bareng Misalnya Jadi kan bisa ngopi bareng Tapi tergantung visinya sih Mau venture capital Mau ngumpulin gak Kalau visi udah bilang Ngumpul ya Baru ngumpul Kalau gak Boleh Boleh Gue no comment Gue langsung minum Nah lu menium dulu bro Sekalian lu berpikir nih Menurut lu Sekarang Ekosistem startup di Indonesia Dibandingkan dulu Itu gimana Gue masih agak hati-hati jawabnya Karena sebagai orang yang pernah juga di Tekin Asia sebagai jurnalis Sebagai orang yang sampai sekarang masih menjadi orang di belakang komunitas startup Startup lokal dan startup Bandung Memang ada perubahan signifikan yang itu Gue bisa memahami karena zamannya berbeda Kalau dulu kan memang zamannya Bagaimana meyakinkan orang-orang awam pentingnya startup digital Sekarang kan kayaknya sudah Semua sudah common Kayaknya hampir semua Sebutlah ya Perusahaan dan juga Lembaga kepemerintahan sudah aware punya program startup Beberapa BUMN juga punya program-program startup Ketika itu bro Untuk meyakinkannya aja sudah Sebuah hal yang Rada lumayan Rada tough Jadi gue rasa Pada sisi awareness Itu sudah ada Perubahan yang cukup signifikan Walau memang Yang gue amatin Gue atas nama pribadi ya Nggak atas nama siapapun Itu tuh jatuhnya hanya program-program mercusuar Hanya program-program yang Nice to have Impactnya apa sih Nice to have Hanya program-program yang FOMO Karena lembaga sebelah juga Melakukan Ya disclaimer Gue juga pernah di telekom Jadi cukup lengkap gitu Awasannya Gue ketika itu juga masih di komunitas startup Kemudian gue juga Mantan jurnalis yang Almost everyday Ngobrol sama founder startup Ditambah-tambah Gue di BUMN Dimana gue juga Kerja di inkubatornya telekom Yaitu Indigo Yang juga Kita kan punya MDI Dan juga Ada telekomsel juga Jadi yang Wow Banyak drama ya Banyak drama ya Ya makanya Gue sempur pada titik Kayaknya gue give up deh Dengan ekosistem Kayaknya Udahan aja deh Ketika tau bahwasannya Banyak hal-hal yang Itu Ya gak bisa diungkap ke publik Tapi memang faktanya begini Satunya itu bahwa Ada beberapa program yang Mercusuar belaka Ada program-program yang Sebetulnya gak ada impactnya Jadi ya Itu sih Salah satu perubahan yang Saking sudah Sejuta umatnya program ini Akhirnya Gue ngelihat Ruhnya jadi berbeda Spiritnya jadi gak Seperti yang dulu Yang beneran Yuk sama-sama kita Membangun ekosistem Tapi Itu memang selalu Kita rasakan gak sih Apapun ya Ya Kalau misalnya gue ngomongnya Sosial media Sosial media dulu Facebook tuh menyenangkan Betul Tapi ketika Udah banyak orang yang pake Jadinya Ya lu akan melihat Dari berbagai macam Latar belakang orang Yang Akhirnya gitu lah Jadi udah gak menarik lagi Udah gak seseru dulu Mungkin karena Sense of Exclusivity nya Udah gak ada lagi Iya Karena tuh udah terlalu banyak Betul Dulu kan menjadi Seorang founder startup Seolah-olah Sebuah title yang Menaikin prime Dulu ya Sekarang tuh kayaknya Kayak Overrated gitu Founder startup Sekarang semua orang Mesti jadi founder Maka dari itu Dilingin Ngetulis Gue founder Apa gitu Padahal usahanya Bukan tech Company Betul Nasi ayam misalnya Ya karena Kata founder itu Seperti punya Daya jual yang lebih menarik Bro Iya sih Ketika Di tahun Sebutlah 2016 2017 Ketika jaya-jaya Tokopedia Pasca Mendapatkan funding Dari Alibaba Itu kan Dialah tokoh Yang ditampilkan di media Dengan ada katanya Founder Sehingga orang-orang Merasa bahwa Katanya Rasanya kata founder itu Punya gengsi yang tinggi Maka bermuncul lah Orang-orang yang Mengklaim sebagai founder Tapi Kualitinya actually Sorry to say Itu Belum founder Karena kan gue juga Selain startup lokal Startup Bandung Pernah ada di beberapa Komunitas startup Yang ada di Whatsapp Telegram Gue ngamatin Emang kayak gini ya Quality founder Jadi jauh banget Dengan seperti yang Tahun 2010 Yang Percakapannya itu Gue gak bilang smart Tapi Punya quality Itu yang Memang ada semacam Pergeseran Ketika Suatu hal Itu menjadi Sudah masif That's my opinion ya Tidak atas nama Dan lagian dulu kan Emang lebih susah bro Jauh lebih tough Jadi ya Emang Lu jadi founder ya Lu harus berjuang Sangat Gak segampang sekarang Dapetin visi Gak segampang sekarang Dapetin kontak media Karena ketika itu kan Media Startup yang Kenceng banget Hanya dari sosial Dari sosial itu kan Dari 2008 Jadi Ketika kompas Gak ngeberitain Sebutlah Detik gak ngeberitain DS doang yang rajin Makanya gue salut Sama DS Halo Rama Rama Mamuaya Anyway Rama Mamuaya Senior gue di startup lokal Jadi Gue tuh ada beban Alumni startup lokal itu Kece-kece Ada Rama Mamuaya Ada Lu tau kan Siapa sih Aduh ya Tuhan Lu pernah di Kakaotok Aduh Lupa Pokoknya Yang ngeberitain Rama Mamuaya Itu merupakan Salah satu Aluminum startup lokal Gue yang Apa ya Salah satu Yang gue hormatlah Ke dia Makanya ketika Dia bikin Dari sosial 2008 Sampai sekarang Masih eksis Itu keren sih Jarang Ada sebuah Media startup Khusus Membahas startup Dan itu Eksis sampai sekarang Kecuali DS Yang masih leading Cuman bro ya Dari cerita lo ini Apakah ini yang membuat Ya walaupun lo masih tetap Tadi lo bilang ya Masih megangin komunitas Startup-startup juga ya Tapi apakah ini yang membuat Lo akhirnya switch Yang Lo Lebih Fokuskan diri lo Sebagai community Expert Profesional Lo dikecilin suaranya ya Gue sih gak bilang switch ya Tapi lebih kepada Merambah Area yang orang Belum Jamah Area yang Belum jamah Jadi sebagai konteks Bahwa Ketika gue Keterima Gak keterima sebutnya Gue ditunjuk Sama direktur di telekom Bahwasanya Kita perlu orang Yang menempati Posisi digital startup And community engagement Ini Sebagai konteks 2017 Gue orang pertama Di sejarah telekom Yang menempati posisi itu Berarti sebelumnya gak ada Gak ada Jadi gue orang pertama Dan gue ada beban begini Gila Gue orang pertama Maka gue mesti Memberikan yang terbaik Mesti ada baseline Berpikirnya Mesti ada Knowledge-nya Karena ini yang mintanya Sekali ber-BUMN Yang kece lah di negeri Gue baca Gue riset Gue googli Akhirnya ketemulah Sebuah istilah Bahwasanya Untuk mengolah komunitas Ada ilmunya Namanya ilmu community management Itulah awal Akhirnya gue mendalami Ilmu community management Hingga akhirnya 2021 Gue menjadi Orang Indo pertama Yang mendapatkan Certified Terkait dengan Community management Itu sih bro Singkatnya bahwa memang Ada area bidang keilmuan Yang Orang Indo belum aware Dan itu adalah Community management Orang Indo gak aware Dengan community management Tapi orang Indo suka banget Bikin komunitas Banyak banget komunitas Dikit-dikit bikin komunitas That's the big question Gue Baru posting kemarin Di Instagram Bahwa Sebagian orang Indo Itu masih Mengsimplifikasi Sekumpulan orang Jadi Dikit-dikit sekumpulan orang Itu komunitas Dikit-dikit sekumpulan orang Itu komunitas Padahal bisa jadi Itu hanya fans Itu hanya crowd Atau genggengan doang Itu hanya genggengan Jadi Orang Indo itu Saya gak bilang Semuanya Sebagian masih Mensimplifikasi Istilah sekumpulan orang Sekumpulan orang Itu pasti jadi komunitas Seolah-olah Padahal tidak semua Sekumpulan orang Adalah komunitas Berarti komunitas itu Apa sebenarnya? Kalau bicara definisi Yang rada teori Ini merupakan Sekumpulan orang Yang saling peduli Satu sama lain Dan mereka punya perasaan Rasa memiliki Yang sama-sama Pertanyaannya Ketika ada sebuah crowd Apakah mereka Saling peduli Satu sama lain I don't think so Belum tentu Apakah mereka punya Rasa memiliki yang sama I don't think so Jadi Kalau bicara definisi Memang Kita tuh masih yang Yang penting sekebulan orang Padahal Ada karakter yang berbeda Berarti ada yang salah dong Dengan Ya tadi Kalau lu secara definisi Itu salah Iya kan Dengan prakteknya nih Iya Berarti juga ada yang salah Dengan pengelolaannya Oh tentu saja That's a good question bro Jadi Salahnya apa gitu Dengan komunitas-komunitas yang ada Saya tanpa bermaksud Melukai Sebagian pihak Gak apa-apa bro Kadang-kadang Bitter truth itu penting bro Karena yang bener Yang begini loh Tapi gue melihat bahwasannya Masih ada sebagian Lembaga Profit Mampu non-profit Memperlakukan komunitas Tetapi gayanya marketing Gayanya marketing maksudnya? Jadi Ada perbedaan Antara komunitas Dengan marketing Ketika Peran marketing adalah Membangun awareness Kalau misalkan Komunitas itu Membangun retention Kalau marketing itu Komunikasi itu One way communication Kalau komunitas Two ways communication Kalau marketing Itu komunikasinya Broadcasting Sementara Komunitas itu Connecting Contoh real Lu pernah gak pada posisi Tiba-tiba Lu ada di sebuah grup Whatsapp atau Telegram Oh sering Yang lu aja gak pernah diminta Tiba-tiba Dibombardir informasi Ada Gue ada masuk grup podcast Isiannya tiap kali Orang cuma promosi Gue ada episode baru nih Episode baru Lu pernah dikontak Di Jabri gak? Halo Mas Andri Saya minta izin Yang mau diakil Pernah digituin? Gue pernah Tapi gue tolak Oke tapi Masih gak izin kan Tiba-tiba Lu ada gitu-gitu Itu yang dimaksud dengan Lu punya komunitas Tapi treatmentnya marketing Karena itu one way Jadi mereka Cuman pengen Menuh-menuhin aja Orang di dalam komunitasnya Iya Jadi Another big mistake di Indo Adalah seolah-olah Banyak-banyakan member Merupakan parameter Kesuksesan sebuah komunitas Padahal bukan banyak-banyakan Tapi level of kontribusinya Apalagi lu banyak member Tapi kontribusinya Kagak ada Sama aja Kayak lu punya followers Banyak tapi Asik Ya itu dia Makanya Gue suka sedih Ketika ada beberapa Brand yang katakan Ya kami punya community Parameternya apa-apa Ya follower kami Follower itu masih audience Pak Belum menjadi Your community member Itu yang Pas gue menyadari Setelah dapet Sertifikasi itu Gue mikir Gila PR-nya banyak ya PR-nya banyak ya How to educate people Tentang Bedain Community dengan audience Community dengan marketing Dan yang lain Jadi e-commerce Dimana e-commerce Kalau misalnya followersnya Ada segitu Berarti itu bukan community No Bukan community Just because you have One million followers Doesn't mean Itu juga Your community numbers Community itu Cenderung Lebih sedikit dari audience Contoh Walau memang Gue belum dapat Konteksnya di lokal ya Lego itu Followernya di Instagram 8 juta Komunitasnya cuma 2 juta Ada angka Konversinya dari Jumlah followers Di sosmednya Oh Gue gak bisa Mengatakan itu Tetapi nunjukin bahwasannya Angka Anggota komunitas Seringnya lebih sedikit Dari jumlah follower Karena mereka Orang-orang yang Mau kontribut Apakah 8 juta Followernya Lego mau kontribut I don't think so Makanya mereka Mengkurasi Sehingga hanya 2 juta orang Yang menjadi Anggota komunitas Tapi 2 juta ini Sangat loyal Berarti gini Gimana caranya Managenya Jadi misalnya gini Kayak tadi kan Konteksnya misalnya E-commerce Kita berapa sih sekarang 28 218 218 218 218 218 Untuk ini menjadi Sebuah komunitas Gimana cara Berarti kan Ada di convert kan Dari angka segini Sebetulnya bukan convert Mengkuret Mengkuret Oke Gimana mengkurasinya Dari 218 Sudah merumuskan itu Barulah ketemu Yang namanya adalah Minimum viable Community Dan dalam konteks Community Minimum viable Itu ada 9 unsur Dalam bahasa lain Kalau lu 9 unsur ini Belum disusun Jangan dulu Launching Apakah 9 itu Gue masih lupa nih Tapi diantaranya ada Purpose Ada value Ada member identity Ada success definition I mean Lu mesti punya Metrik Ini member ketika join Akan sukses seperti apa ya Ketika join Sama komunitasnya Lu misalkan Yang kedua adalah Bagaimana Activity yang ada di sana Yang ketiga adalah Sorry Selanjutnya adalah Ada rules Ada peraturan apa aja Selanjutnya ada Rules Ada peran apa aja Yang kelima Bagaimana pengambilan keputusan Dan terakhir adalah Bagaimana Platform yang akan digunakan Kalau ini udah clear Baru launching Di Indo Belum ada canvasnya Udah launching Jadi belum Kalau bahasa bisnis Belum ada model bisnis canvasnya Udah launching ke publik Ya Potensi Banyak masalah Belum lagi Ntar ada kubu-kubuan Di dalamnya Betul Orang baru mau masuk Gak bisa Karena merasa Kok kayaknya mereka eksklusif banget Karena gak pernah dirancang Blueprintnya Gak dirancang juga Untuk open Buat orang baru Itu akan terjawab Di rules Apakah memang open Buat orang baru Atau enggak Tapi Gue melihat Salah satu permasalah adalah Karena komunitas Bermasalah itu Kagak ada blueprintnya Tapi kan Gue gak tau ya Mungkin Pernah juga kali Yang nonton Atau kita ngerasainya Ada komunitas Kita mau join Pas kita masuk Kita jadi kayak Kambing conge Karena yang Pentulan-pentulan komunitasnya Gak Ya gak ini Gak open buat kita Cuma datang Ya udah datang Sekitar gitu Maksudnya gini Ketika Lu punya community Lu kan pasti Ya suka gak suka Lu berharap ada orang baru join Betul Tapi ketika orang baru join Ini gak ditreat sedemikian Lupa Jadi pasti males Aku merasa diasingkan Gak ada yang bisa Guajak ngobrol Ya walaupun ada yang bilang Lu dong Ngomong Samperin Semua member baru Proaktif itu sih Iya bener Bener Memang bener Tapi kan permasalahan adalah Lu kan yang punya rumah Iya Masa yang tamunya Yang harus aktif Ngeratak lu malu Iya gak sih Gue suka Gue suka analogi itu Itulah sebab kenapa Anyway gue juga baru launching Komunitas baru Namanya komunitas Citriland Sebuah komunitas Isinya orang-orang Mau belajar Apa itu Community management Ada satu Kebiasaan Yang orang Indo Jadang lakuin Nah itu Onboarding New members Ketika ada member Ada member Mesti onboarding Kasih tau Apa harus Of the gamenya Ada aktiviti Apa aja Siapakah orang-orang Disini Setelah itu adalah Mereka masih Dipertemukan dengan Para member Lama Tugas kita Sebagai pengelakuan How to connect New member Dengan Old member Nah yang gue Rasakan Bertahun-tahun Adalah Gue juga sama Kayaknya Gue merasa Kesepian Di keramaian Gue merasa Oke Gue udah join Di sebuah komunitas Sebutlah di telegram Tapi ketika gue join Nggak disapa Nggak begini Eh selamat datang Memut baru Gue kayak Krik Krik Gitu ya Bisa jadi Sebenernya orang tuh Emang bukan introvert Tapi emang karena Nggak disapa aja Betul Makanya Kenapa gue dari awal Bilang bahwa Definisi komunitas Alah ketika Care about each other Itu tuh yang nggak ada Makanya Gue selalu bilang Ke para peserta Workshop gue bahwa Bikin komunitas itu Nggak gampang Kompleks Lu mesti Nyiapin Kanvasnya Jadi susun sembilan Lu mesti Menakukan proses Onboardingnya How to connect New member Dengan old member Lu mesti Berkala lamenten Harian Mingguan Bulanan Per dua bulan Per tiga bulan Per empat bulan Per tahun Jadi bukan pekerjaan Sebutlah ya Sampingan Memang lu mesti 24 jam 7 hari Tapi Lagi-lagi Karena konteksnya Indo merasa Ah gitu-gitu aja Masa sih Mesti ada kanvasnya Ah gitu-gitu aja Mesti diurus Ah gitu-gitu aja Kenapa? Karena Defaultnya orang Indonesia Adalah udah komunal Hanya negara kita Punya falsafah Mangan orang-mangan Yang penting kumpul Hanya negara kita Punya falsafah Gotong royong Jadi dia merasa Masa sih Connect Them each other aja Ada ilmunya Emang ada ilmunya? Harusnya sih memang Karena kalau nggak Balik lagi ya Kan berantakan Karena lu ngumpulin Banyak kepala nih Betul Dengan berbagai persepsi Dengan berbagai Visi-misi Makanya Kenapa ada onboarding Buatnya main Eh Lu join sama komunitas ini Karena begini ya Ini rusnya Ini jernihnya Jadi Tahu Oh iya Gue itu ke komunitas ini Clear ya Mau ngapain disini Itu tuh Dari pengalaman gue Jarang ada Bahkan nggak ada Namanya onboarding Jadi kita nggak diarahin Bener-bener Ya kalian tadi kan Lu bilang Tujuannya adalah Connecting These people Iya Susah sih Kadang-kadang yang gue lihat Orang kalau di komunitas Dia menjadi orang-orang Top di komunitasnya Ya itu lagi Merasa kayak orang kuat baru Gue punya power Paling ada duitnya juga Iya kan Nih ya Gue mungkin Konteksnya bukan komunitas Tapi gue trying to Connecting people Salah satu contohnya adalah Dengan guest Kayak misalnya sama lu Sampai sekarang Gue masih berusaha Siapapun guestnya Datang ke tempat ini Gue turun ke bawah jemput Oh I love it Itu sengaja cara lu Untuk Apa Mendekatkan diri dengan mereka It's on purpose Karena gini Mereka Kayak lu Lu datang kesini kan Pro bono kan Iya Gue nggak mungkin Membiarkan lu Bro Tempatnya sini ya Lu coba cari aja Terus gue Membiarkan lu Kebingungan Di bawah Apalagi kan Ini susahnya Buat cari kan Iya It doesn't make sense Tapi biar gimana pun kan Ini bagaimana cara Gue connect sama People Sama orang-orang Iya Jadi buat gue Mau siapapun orang yang Gue undang kesini Gue trying to be Jadi experience podcast ini Kalau gue ya Itu udah gue bangun Ketika gue Mengundang dari Dari halo Itu udah gue bangun Event pokoknya Setelah Jadi nggak cuma rekaman doang Orang berpikir Rekaman doang Abis itu udah Kelar No man Itu mungkin yang orang sering lupa Menurut gue Connecting with people itu Bagaimana caranya Lu Bener-bener Lu memperlakukan orang itu Ada sebuah kalimat yang bagus Dari sebuah buku Baru terbit Dua bulan yang lalu December 2022 Bahwasannya How Why marketing Is the last Great marketing Why community Is the last Great marketing Strategi Kenapa komunitas Menjadi Strategi marketing Terakhir yang terbaik Itu is oleh Mark Shafer Teman-teman bisa cek Di Amazon Dia mengatakan bahwa Kenapa Kebanyakan komunitas Yang didirikan Sebuah brand itu gagal Karena Mereka menjadikan komunitas Sebagai tempat Buat jualan Bukan membantu Transaksional Wah Beberapa orang yang pas Tau itu Komentar ke gue Ya kan tujuan kita Bikin community Memang buat Jadikan mereka sebagai Our marketing tools No Tapi To help them Untuk grow Dan juga successful Ada sebuah kalimat Yang gue suka Dari CEO-nya HubSpot Dia mengatakan bahwa Helping Is a new sales Ketika lu Membantu Itu merupakan Tanda kutip ya Sales dalam bentuk baru Karena ketika Seorang customer Sudah terbantu Sudah tertolok Sudah kena hatinya Pasti beli kok Itu yang Gue lihat Oh gue sekarang Ngerti kenapa Si Mark Schafer ini Mengatakan bahwa Kesalahan umum Para brand adalah Menjadikan komunitas Sebagai tempat jualan Bukan membantu Coba deh lu lihat Lego Kenapa Akhirnya powerful Karena dia membantu Orang-orang yang punya Kreativitas Bagaimana membangun Blok-blok Legonya itu Itu Secara eksplisit Dia mengatakan Kami membantu Para pengenal Lego Untuk Menyusun Mengekspresikan Kreativitas bloknya Apakah mereka Nggak beli bloknya Ya pasti belilah Karena Sense belongingnya Udah ada Iya Dan connectingnya itu Tadi di awal Itu udah jalan Sense belongingnya Jadi kuat Berapapun harga yang ini Gue beli Contoh lagi Duolingo Dalam sebulan Ada 2000 event Yang Ngeredain eventnya Bukan dari Duolingo Haki Bukan dari Kreativitas Tapi para Anggota komunitas Kenapa mereka Mau dengan Sukarela Bikin komunitas Karena mereka Merasakan Aplikasinya itu Sangat punya value Dan ketika Duolingo Sebagai kontes Freemium Ada beberapa Yang gratis Kemudian berbayar Ketika mereka Diminta berbayar Mereka mau Karena memang terbantu Jadi ini yang Dia pelajarin bahwa Beda ya Cara pendekatan Berkomunitas Di Indo Sama di luar Karena mereka itu Semangatnya membantu Mereka Supaya bisa berkembang Bersama Produk atau jasa Yang mereka miliki Kalau kita itu Mentalnya Gimana bisa Closing Gimana bisa Akhirnya Tidak terbangun Relationshipnya Karena Mentalnya adalah How to Make them Buy our product Padahal How to make them Lebih sukses Dengan Produk atau jasa Yang kita miliki Itu tuh Udah beda mental Betul Bosen Gue berapa kali Join group Kayak join group podcast Isinya cuman orang-orang Ngepost episode baru mereka Ini linknya Ini linknya Link saya Tonton Lu siapa Kenapa gue harus Mendengarkan podcast lu Ya lu orang baru Gue gak tau lu siapa Apa istimewanya Iya kan Ya itu tadi Isinya begituan semua Gue merasa Yaudah orang cuman jadi Berlomba-lomba Ngepost Betul Karya dia Tapi gak pernah membangun Koneksi sesama Mereka di Komunitas itu Kayak gitu gak sih Ya males makanya Ya walaupun ini gak keluar duit ya Tapi kan tetap aja Ujung-ujungnya cuman orang-orang Ini berlomba ngepost Dan gue yakin Setiap kali ada yang ngepost itu Berapa banyak sih Yang akhirnya ngeclick Dan dengerin Karena lu Bukan siapa-siapa Saat ini ya Gue gak tau nanti Kalau misalnya mereka bisa Bisa nanti Lebih berkembang Dan jauh lebih bagus Ya tapi gitu Kadang-kadang pengen bantu Oke deh gue coba dengerin Tapi kok Kualitasnya masih begitu Ya kan Ngehost juga bingung Mau ngarahinnya gimana Ya udahlah Akhirnya jadi ajang yang cuman Ya menurut gue Tadi kayak lu bilang Transaksional Dan gue sih ngeliat bahwa Di beberapa grup WhatsApp atau Telegram Yang seperti itu Hanya menjadikan Komoditas sebagai Sarana Menginformasikan Gue punya ini Gue punya itu Gue punya promo-promo itu Tapi tidak membangun Deep relationship itu sendiri Bener-bener Gue aja gak kenal Siapa-siapa aja Serius Cuman diundang aja Oh yaudah Temen-temen ya gitu Biasanya gue kalau gitu Udah gue mute aja Gue sih udah live sih Gue gak live Kalau WhatsApp live Keliatan siapa Tentu-tentu di invite lagi Di invite lagi Males banget gue kalau di WhatsApp Ya pernah soalnya pada tahun Waktu zaman pandemi 2020 Join Ya karena gue bayar juga Ada sebuah program Bikin podcast lah ya Ya karena Ya Pandemi gabut Akhirnya gue join Pas gue join Gila tiap hari itu Orang cuma Bantu share ya Bantu Sementara Lu aja gak pernah terkoneksi Dengan gue Tiba-tiba minta bantuin Di share Jadi gue ngerasa Oh itu Fungsi kalian punya Channel WhatsApp atau Telegram Hanya meminta kami Untuk nyebar Tetapi Guenya aja sama lu yang bikin Gak pernah terkoneksi Bener Bener Ya udah Akhirnya males kan Makanya gue live Gak inilah Gak menyenangkan Dan gak sehat sih Kalau menurut gue Dan akhirnya yaudah Itu cuman pajangan doang Paling ntar sama yang Punya platformnya Dimasukin Bitstake doang Kami punya komunitas Jumlah membernya segini Padahal itu ya Inactive semua Padahal ya inactive And useless sebenernya Ya Whatever it is ya Nah gue Mungkin ini pertanyaan terakhir Gila ya bro ya Karena kan lu bilang Lu ada janjian lagi Lu kan follow e-commerce Sebenarnya ini masih Pertanyaan lanjutan tadi Yang sempat ditanyakan Sama orang di balik kamera ini Menurut lu gimana sih Positioning e-commerce tuh Kalau misalnya kita Bener-bener Mau seharusin As a community Gue suka dengan Sebuah ilustrasi begini Kalau lu jualan tenda Bukan berat Kalau lu jualan tenda Bukan berarti Pembeli lu tau Bagaimana berkema Kalau lu jualan sepeda Bukan berarti Pembeli lu tau Bagaimana gaya hidup sehat Kalau lu Jualan asuransi Bukan berarti Pembeli lu tau Bagaimana mengolah keuangan Pertanyaannya gue balik Kalau ada orang yang Follow e-commerce Maka itu artinya Belum tentu Dia bisa apa Belum bisa pasang tendanya Iya kan No I mean Kalau konteksnya In your real case Kira-kira apa yang bisa dibantu Nah ini Gue masih nanya lu Karena Gue nanya lu Karena to be honest Gue juga gak bisa jauh Karena hanya lu Yang tau kira-kira Apa will you Yang bisa lu berikan Dengan your Konten di e-commerce itu Karena gini Kita kan sebenarnya Lagi pengen bikin Event offline We trying Tapi balik lagi Kita pun sebenarnya Secara ilmu komunitas Hampir bilang Gak ada Iya kan Kayak tadi lu bilang Blueprint segala macam Itu belum Cuman mungkin Kemarin karena Kita sempat ngobrol Sama ini ya Hadriano Kalbi Dari MLE Kalau dia kan Mereka coba ngetesnya Adalah dengan Dari online To offline Jadi mereka juga dulunya Akun anonim Mereka coba convert Mereka ngetes Kalau misalnya bikin Akun offline Seperti banyak sih Yang dari jumlah followers Ini yang datang Dari situ mereka Maintain komunitasnya Ya sampai sekarang lah Nah sebenarnya Kita pun Gua pun juga Ngeraba-raba nih Untuk hal-hal Seperti ini Gitu Ya mungkin lu punya Masukan gak Buat kami yang Gak tau apa-apa Kalau gue sih tetep Semua ngawalin dari Canvasnya sih Tapi sebetulnya Sebelum Canvas itu Ada tahapan Sebelumnya namanya adalah Community Discovery Lu mesti tahu dulu Sepenting apakah Komunitas di Kamlus Karena gak semua Brand atau lembaga Itu perlu komunitas Gak semua brand Atau lembaga Butuh komunitas Makanya As long as Lu belum bisa Ngejawab pertanyaan tadi Yang simple tadi Dengan metafora bahwa Hanya karena Lu jualan tenda Bukan berarti Customer lu Bisa bikin Kemah Bisa Bisa tahu bagaimana Bikin tenda Kalau yang itu aja Belum terjawab dengan simple I think you should not Create community Makanya gue penasaran Kalau e-commerce itu Apa value yang bisa ditawarkan Untuk menjadi solusi Buat para Calon anggota komunitas Kalau tadi kan clear Kalau jualan tenda Maka solusinya adalah Bantuin mereka Bagaimana berkema Kalau lu penjual asuransi Bantuin mereka Bagaimana Ngolak keuangan Kalau lu merupakan Penjual sepeda Maka Bantuannya adalah Bagaimana Menurut mereka Gaya hidup sehat Kalau e-commerce Kan Hanya lu yang tahu Sebetulnya Value apa Yang bisa Lu provide Dimana mereka bisa Terbantu dengan Keberadaan Your content Kalau based on online Ini yang gue lihat Kalau based on online Gue mungkin salah So far sih Kalau tadi lu bilang solusi Kita bisa membantu Orang-orang At least ya At least Yang kena problem Di kerjaan Entah mungkin Karena Kena PHK Atau Ya itulah Kayak keputusan-keputusan Company Yang Lene At least Kita bisa bantu Disitu At least ya Sekarang Yang Itu masuk Gue bisa lihat Karena gue lihat Karena gue lihat Dari konten-konten Kalian yang Lumayan Panas Itu Itu tuh Cenderung Memfasilitasi Mereka yang Tidak punya ruang Dan suara Dan suara Untuk mengekspresikan Bahwa emang bener Apa yang lu post Emang Yang begitu Begitu adanya Kantor kami Usaha X Oh enggak Lu pindah ke sana Jadi memang Lu bisa menjadi hub Yang Mempertemukan Orang-orang yang punya Problem dengan Sebelah startupnya And you support each other Di dalam community Mungkin itu Mirip kayak yang Kita lakukan Dengan bikin layoff form Kita bikin layoff form Jadi orang-orang yang Kenal layoff itu Isi disitu Company terakhirnya Link Link-innya mereka Dari situ Hirednya ternyata Surprising Banyak yang Lihat dari situ Mencoba hiring Hiring dari situ Karena mereka Ternyata banyak Orang-orang Bagus Itu mirip Di gerakan global Konteksnya komunitas Kami itu Bikin website Hired.community Jadi buat Para community Profesional Amin mereka Yang kerjanya Community Kena layoff Itu lu Masukin CV-nya Disana Terus Para HRD akan nyari Talenta yang Terkait komunitas Di website itu Jadi Simpelnya Kalau lu Memang beneran Akan jadi Ika mas Ini komunitas Adalah Mempertemukan Orang-orang Yang punya Problem yang Gue itu Gak bisa Mengatakan ini Di kantor gue Karena kebijakannya Begitu Jadi kan lah Kalau bahasa gue Paid komunitas Karena kan eksklusif Orang-orang yang Mesti Haling percaya Bahwa lu Gakak bocorin Bahwasannya Kondisi kantor gue Kayak gini Dan gue butuh Support system Dan lu provide This community Tapi Karena memang Ada resiko Bahwa ini Terkait dengan Sebutlah Ya rahasia Kantor Di antara mereka Makanya Is not wise Kalau itu Sebutlah cursalnya Di sosial media Karena itu bukan Tempat yang tepat Buat Mengespresikan Kegelisahan itu Gitu sih bro Kalau gue sih Bayangnya Ini menjadi Support community Buat mereka yang Kerja di dunia Startup Dan lu bisa Fasilitate Ya Kegelisahan mereka Dan seterusnya Iya sih Masih dipikirkan sih bro Tapi masukan dari lu Menarik sih Thank you Monggo Iya Sama-sama Anyway lu Ada mau promosi acara apa Tadi kemarin Oh iya Gue awal Maret Mau buka kelas public Di Jakarta Tanggal 4 hingga 5 Maret Silahkan cek di instagram gue At Harry Fahru Rizal Ya nanti gue taruh lah Linknya di description juga Acara apa nih Ngomong-ngomong Workshop public Community management Batch ketiga Karena gue tahun lalu Udah bikin dua batch Dan tahun ini Mulai Kemarin kan di Bandung tuh Gue pengen nyoba yang di Jakarta Ini beti Maret ya Maret tanggal 4 hingga 5 Sabtu Minggu Ini bisa kali ya Di Prioritasiin dulu Ter Dari post Dari lewat kan Cuma Kita prioritasin dulu aja Iya iya Menarik sih bro Gue juga makin Gue sebenernya juga Kemarin lu cerita sama gue Gue juga merasa Gue coba merreflect Diri gue Ternyata bener ya Selama ini komunitas tuh Bener-bener Nothing Yang gue masuk tuh Kayaknya nothing Bener Kayak ngapa-ngapain Akhirnya Iya Cuman Ada label aja Oh gue Anggota komunitas ini loh Iya Ego bagian dari komunitas ini loh Tapi ya Gak ikut eventnya juga Gak kenal siapa-siapa yang dalamnya Ya Kayaknya udah gitu-gitu aja Iya gue sih Mengamatin bahwa Kita take for granted Terkait komunitas Karena default negara kita Udah komunal Jadi merasa Jadi merasa terkoneksi dengan orang Ngorong dengan orang Sesuatu yang gampang The point is Kalau komunitas kan Bukan hanya ngobrol Bukan hanya terkoneksi Tapi memang I belong to you You belong to me Itu tuh yang Yang gue amatin Yang gue rasakan Yang masih kurang sih Dan peran si Komunitas Lidernya lah Yang membuat itu terbangun Ya berarti kan tetap aja Butuh satu orang Sangat 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 Yang dipandang lah Betul Yang didengar Iya Dan juga bisa Nge-lead Sepakat Makanya Ya lagi-lagi Gue rada promo Instagram gue Gue posting kemarin di Instagram Bahwasanya Komunitas itu Gak buat semua orang Karena gak semua orang punya Empati Gak punya orang Punya kemampuan Untuk bikin strategic thinking Gak semua orang Punya kemampuan Bagaimana Sebutlah Berkomunikasi Jadi Komunitas bukan hanya Ngumpulin orang Tapi juga How to maintain them Talk to them everyday Dan seterusnya Iya Betul Itu tuh yang Orang lupa bahwa Bikin komunitas It's not easy Seperti yang Cuma sekedar Bikin grup masak Kudian lu lepas Enggak Lu mesti maintain mereka Tiap hari Iya Bener Dan Mesti stand by 24 jam Karena Ya Lu mesti How to make them Punya perasaan Sense of belonging Yang terbangun Kalau gak ya Menjadi orang Ngumpul-ngumpul doang Betul Dalam bahasa Cuma crowd doang Geng motor juga Ya ngumpul Tapi kan bukan komunitas Iya Bener kan Yang ada mereka klitih Begal ornang Iya kan Iya Iya Tapi menarik bro Menarik ini ilmu yang Ini balik lagi Ini gue pernah denger Lu berapa kali Ngomong tentang ini Yang liat postingan-postingan Di sosmed lu juga Tapi gue akhirnya bisa denger langsung Dan gue bisa menggali langsung Tentang Thank you man What is community about ya Dan thank you banget Ini ilmu baru lagi Gue Gue senengnya podcast gini Gue selalu aja dapet ilmu baru Dari orang yang gue undang Soalnya Walaupun kadang-kadang orang yang gue undang Orang yang beberapa kali gue undang Ada aja ilmu baru Ada aja Selalu menarik sih memang Oke tapi gue Tutup dulu lah Untuk Merse Room episode kali ini Sekali lagi Thank you buat lu bro Sama-sama Thank you for having Iya Gue close ya Gue Andri dan Harry for a result Mohon pamit Kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Bye Bye